Terima kasih masih bersama kami. Pembesar seorang nenek tewas dalam kebakaran di kompleks Lapas Cokonuri, Kota Makassar. Korban ditemukan di ruang tengah rumahnya terbakar, tak sanggup menyelamatkan diri. Warga tak dapat berbuat banyak saat kebakaran besar menghanguskan dua rumah di kawasan padat penduduk kompleks Lapas Cokonuri, Kota Makassar. Rumah semi-permanen dengan material kayu ditambah kencang hembusan angin membuat api dengan cepat terkobar. Puluhan armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Namun saat api padam baru diketahui terdapat korban jiwa. Seorang penghuni rumah tewas dalam kebakaran. Nenek berkebutuhan khusus berusia 69 tahun yang mengalami kebutaan tidak bisa menyelamatkan diri. Jasadnya ditemukan di ruang tengah rumahnya. Telah terjadi kebakaran untuk dua unit rumah yang terdiri dari lima kakak yang mana di dalam satu rumah tersebut ada satu korban yang dinyatakan meninggal dunia terkurung dan terjebak di dalam rumah yang terbakar dan kebetulan beliau ini cacat. Dua unit rumah semi-permanen habis terbakar. Jasad korban tewas dievakuasi ke rumah sakit Bayangkara. Belum diketahui penyebab kebakaran ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Win melaporkan. Pembesar sebuah ruko bengkel sepeda motor serta toko sembako ludes terbakar malam hari tadi di Tambora, Jakarta Barat. Banyaknya material plastik dan juga oli membuat api cepat membesar. Warga jalan kendang barat Tambora, Jakarta Barat dikejutkan peristiwa kebakaran dan langsung berupaya memadamkan api. Kobaran api muncul dari salah satu ruko yang menjual suku cadang dan bengkel sepeda motor kemudian menjalar ke toko sembako yang tepat berada di sebelahnya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melokalisir api agar tidak merambat kebangunan lain. Banyaknya material plastik dan oli membuat api kian membesar. Api pertama kali terlihat pada lantai satu, kemudian membesar hingga membakar bangunan tiga lantai. Meski tidak ada korban jiwa, namun seorang petugas pemadam kebakaran mengalami sesak nafas lantaran terkepung asap saat memadamkan kebaran api. Api berhasil dipadamkan satu jam kemudian setelah 19 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Diduga kebakaran ini akibat korsleting listrik. Dari Jakarta, Miftah Hulgani melaporkan.